Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi kali ini penulis ingin bahas soal apakah kalau pakai oli itu perlu dikocok dulu atau enggak jadi ada bro yang rekomendasi videonya motor geek ya itu penulis ajungi jempol itu dia kalau uji oli enggak cuma sekedar analisa oli saja tapi juga dicoba beneran di mesin yang powernya gede dia jadinya bisa tahu ya efek dari masing-masing aditif dia juga jelaskan Oh mengapa kok pabri oli itu pilih kalsium enggak magnesium terus mengapa kok resep yang baru itu malah bikin tenaga nambah gitu ya resep api SN jadi penjelasannya itu kalsium itu ternyata lebih licin dari magnesium sehingga banyak yang pakai kalsium untuk deterjennya terus untuk oli dengan resep baru itu karena aditifnya lebih sedikit karena lebih sedikit maka ya kotoran yang gerwang bakar itu lebih sedikit makanya lebih licin tapi yang jelas dia itu kalau ngomong soal oli dia praktek nah kemudian soal apakah oli harus dikocok dulu atau tidak nah yang penulis tangkep dari video dia ya penulis enggak lihat video yang di-sharing si bro tapi penulis pernah lihat video lain nah dia menjelaskan bahwa terutama itu oli-oli lama ya oli-oli lama itu aditifnya akan mengendam oli-oli lama itu adalah oli yang puluhan tahun yang 10 tahun 20 tahun itu didiamkan di atas rak nah itu termasuk oli lama mengapa seperti itu karena oli itu walau mungkin disebut bisa melarukan aditifnya aditif bawaannya tapi kemampuannya terbatas nah karena kemampuan terbatas ini maka aditif-aditifnya akan eh turun ya mengendap jadi aditif-aditif yang sangat dibutuhkan ini akan mengendap padahal aditif-aditif yang mengendap ini termasuk aditif yang lumayan penting contoh anti-aus, contoh deterjen, contoh anti karat, contoh anti buih anti buih ini ya penting juga anti buih itu menggunakan minyak silikon nah minyak silikon yang dipergunakan itu selalu yang kekentalannya lebih tinggi dari olinya walau nggak boleh sampai beda jauh banyak karena kalau beda jauh banyak maka akan mengental nah oli yang diletakkan di rak terlalu lama campuran silikonnya akan mengendap dan ini ditandai dengan kalau olinya dituang sisanya itu kayak sulit gitu mengalirnya mengalirnya itu kayak bukan butiran-butiran tapi kayak mengalir gitu kayak bentuk garis karena memang olinya lebih kental silikonnya ketika dia dituang dia terakhir mengalir maka ya dia nggak akan kayak yang oli-oli sebelumnya ketika mengalir keluar jadi misal kita beli oli agak lama terus yang bagian terakhir-terakhirnya kok lama keluarnya nah itu adalah karena kandungan minyak silikon nah kalau aditif kalau nggak salah ya aditif itu kalau nggak salah menyisakan apa ya endapan warna putih warna hijau ya yang putih mungkin deterjennya mungkin kalsium soalnya terus ada zincnya juga nah sekarang kembali lagi ke pertanyaannya apa memang perlu oli itu dikocok jawabannya sih perlu ya tapi kita nggak bisa asal ngocok gitu ya karena sebelumnya penulis pernah pakai oli redline redline itu waktu penulis coba terasa minima ditif tapi terus penulis perhatikan lagi eh ternyata kok di dasar botolnya itu ada endapan-endapan ya ada olinya sudah penulis apa bawa di motor di koncangkan sih tapi ternyata endapan yang dibawa itu nggak keluar artinya apa kasus oli redline ini ya jadi pelajaran bahwa iya memang olinya harus dikocok tapi nggak bisa sekedar dikocok saja ngocoknya harus pakai tongkat harus diuduk-uduk sampai mengenai dasar botolnya jadi harus diaduk ya yang adukannya sampai mengenai dasar botol terus itu sampai mengkorek-korek dikoret-koret aditifnya itu terus ya habis itu dicampur sampai rata anggapannya sama kayak cat lah ya kalau yang biasa beli cat stok lama itu cat itu paduh untuk ngaduk aja sampai capek ya ngaduk aja bisa sampai seperempat jam lebih mungkin ngaduk tok hanya untuk membuat catnya itu jadi rata karena cat itu punya kencenderungan misal kalau nggak diaduk maka yang bagian dasar itu lebih gelap biasanya atau yang bawah lebih terang ya tergantung dari pigment cat yang dipakai nah oli ya seperti itu juga jadi kalau oli lama itu kayaknya harus diaduk lamanya itu sepertinya lebih dari 20 tahun mungkin ya karena penulis sudah beberapa kali beli oli yang ya 10 tahunan kok rasanya gak begitu banyak bedanya jadi diaduk itu benar eh sorry dikocok itu benar tapi ngocoknya juga harus pakai alat bantu harus dikoret-koret potoli tapi kalau misalnya olinya itu baru umur kurang dari apa misalnya 5 tahun gitu ya itu gak perlu karena ya adipatifnya belum mengendap dikocok-kocok saja mestinya sudah cukup tapi misalnya kalau gak yakin ya silahkan dibuka terus ambil tongkat kocok pakai tongkat itu dikoret-koret juga bawahnya karena ya kalau misalnya oli itu gak kepake aditifnya gak kebawa aditifnya ya rugi karena oli itu harus lengkap aditifnya juga harus lengkap oli disebut ada kadal luarsanya ya karena oli itu aditifnya bisa mengendap apa mana yang dilema itu adalah kalau kalau beli oli drum karena apa karena oli drum itu ya ya wes posisinya fix seperti itu gak ada ceritanya orang beli oli drum terus drum digoyang-goyang dikosok-kosok itu gak ceritanya jadi kalau beli oli drum ya kemungkinan aditifnya bakal makin berkurang daripada oli yang botolan kalau tentu kalau oli botolannya sudah lama gak dikocok-kocok gak dikoret-koret aditifnya juga gak ikut terangkat ya wes lah itu ya berdasarkan pengalaman penulis terutama dari oli redline mungkin nanti kalau penulis beli oli lagi penulis coba praktek koret-koret ya dilihat waktu di koreti ada aditif yang ada di dasar biasanya oli yang lama ada endapanya di dasarnya mungkin ada yang coklat ada yang hijau ada yang putih apa maneh ya wislah itu saja ya silahkan dinilai sendiri ya oli yang dibeli itu termasuk kelas lama atau kelas baru ya wis itu saja terima kasih sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati